Oke teman-teman sekarang kita lanjut untuk lihat show unit lainnya di perumahan Grand Dita City ini ya yaitu tipe broklin yang show unitnya ada di sisi sebelah sini nih oke bisa kita lihat ya wow rumahnya ini dua lantai dan bagus banget nih teman-teman untuk tipe broklin ini memiliki luas bangunan 69 meter persegi dan luas tanahnya 72 meter persegi wow bagus banget nih untuk keluarga besar ya karena di dalamnya terdapat tiga kamar tidur dan dua kamar mandi oke sekarang kita lihat lebih dekat seperti apa show unitnya ya nah teman-teman di sisi sebelah sini ini terdapat karpot ya yang mana karpotnya ini di sisi sebelah sini ini pakai keramik dengan ukuran 40x40 ya dan kemudian di sisi sebelah sininya ini ada variasi batu sikat seperti ini nih teman-teman jadi tampak alami sekali nih ya oke untuk karpotnya ini cukup luas nih teman-teman ya bisa untuk dua mobil ya nah kemudian kepanjang kebelakang ini juga masih panjang banget nih teman-teman ya nah berhubung ini unit hook maka di sisi sebelah sini ini masih ada sisa lahan lagi yang bisa kita manfaatkan untuk taman dan gak usah khawatir di sisi sebelah sini ini juga masih kita sisahkan sedikit lahan untuk bisa kita tanami berbagai macam tanaman nih teman-teman jadi rumahnya terlihat asri sekali oke untuk sisi sebelah sini ya bisa kita lihat ini udah ada canopy yang mana akan kalian dapatkan jika beli rumah tipe broklin ini nih teman-teman wow sudah gratis canopy jadi kalian udah gak usah repot-repot lagi oke nah untuk canopy-nya sendiri ini pakai besi hollow ya teman-teman kemudian ada polikarbonat dengan warna hitam ya teman-teman oke untuk sisi sebelah sini nih teman-teman bisa kita lihat bagus banget minimalis ya ini ada variasi batu alam seperti ini ya kemudian di atasnya ini terdapat topi-topi dan untuk dua lantainya sendiri bisa kita lihat ya ini ada motif kekayuan dengan conwood kemudian di sebelahnya itu juga terdapat jendela nih teman-teman ya nah sekarang kita lanjut untuk lihat sisi sebelah sini nih sisi area depannya ya ini luas banget loh teman-teman karpotnya ya nah di sisi sebelah sini ini terdapat teras nih teman-teman disini masih lega banget ya ini masih bisa kita tempatkan coffee table dan juga kursi untuk kita bersantai di pagi ataupun sore hari ya disini ada keramik dengan ukuran 60x60 ya nah kemudian di sisi sebelah sini ini ada jendela yang cukup tinggi dan lebar oke untuk tipe broklin ini memiliki pintu dengan dua sisi seperti ini nih teman-teman jadi pintunya ini lebar banget ya jadi kelihatan megah banget nih rumahnya oke sekarang kita lanjut untuk lihat seperti apa isi dalam rumahnya ya oke sekarang kita masuk ya assalamualaikum nah teman-teman setelah kita masuk disini ada living room ya yang sangat nyaman sekali nih digunakan untuk berkumpul dengan keluarga disini ya disini masih bisa kita tempatkan kabinet seperti ini ya disini ada tisi dan kemudian disini masih bisa kita tempatkan kursi dengan dua sitter seperti ini kemudian disini ada coffee table dan disisi sebelah sini bisa kita kasih karpet untuk tempat bermain anak ya oke sekarang kita lanjut untuk ke sisi sebelah sini nih teman-teman nah untuk ruangannya sendiri ini mengusung konsep open space floor ya yang mana antara living room tempat makan dan dapur itu menyatu ya disini terdapat meja makan yang cukup besar ya dengan 4 sitter seperti ini teman-teman dan untuk di atasnya nanti bisa kalian tambahkan lampu seperti ini ya sehingga menambah keindahan rumah ini oke untuk di sisi sebelah sini ini terdapat dapur nih teman-teman yang sangat minimalis namun semua kebutuhan penghuninya terpenuhi oke kita lanjut untuk lihat area belakangnya ya nah disini ada pintu nih teman-teman ya menuju area belakang nah disini masih luas banget nih teman-teman ya bisa kalian manfaatkan untuk taman belakang atau ruang cuci jemur atau untuk perluasan dapur juga bisa ya oke sekarang kita lanjut untuk lihat kamar di lantai bawah lokasinya ada di sini nih teman-teman di depan ya nah disini nih teman-teman oke ini dia kamar di lantai bawah cukup luas ya disini masih kita bisa kita tempatkan tempat tidur ukuran queen ya kemudian di sisi sebelah sini ini kita manfaatkan untuk tempat kerja ya atau bisa juga untuk tempat berhias nih teman-teman nah kemudian di sisi sebelah sini ini tadi ada jendela yang cukup tinggi dan lebar ya ini pakai jendela hidup nih teman-teman ya sehingga sirkulasi udara dan cahayanya bagus sekali nih di kamar ini kemudian di sisi sebelah sini ini terdapat lemari yang bull-in sampai atas ya oke sekarang kita lanjut untuk lihat kamar mandi di lantai bawah lokasinya ada di sampingnya nih teman-teman ya disini ada tangga kemudian di samping tangga ini ada turunan seperti ini untuk menuju ke area kamar mandinya nih teman-teman nah ini dia nih kamar mandinya nyaman banget ya disini untuk dinding kamar mandinya sendiri ini udah full sampai atap teman-teman dan disini sudah dilengkapi dengan closet duduk ya kemudian disini juga sudah ada shower seperti ini nih teman-teman ya bagus banget tampak mewah dan disini juga ada sirkulasi udara dan cahayanya oke sekarang kita lanjut untuk lihat seperti apa di lantai duanya ya nah teman-teman buat kalian yang mau survei kesini langsung aja hubungi nomor saya di bawah ini ya oke sekarang kita lanjut lihat seperti apa ruangan di lantai dua disini ada tangga menuju ke lantai atas tangganya ini nyaman banget nih teman-teman nah kemudian railingnya juga sangat apa bagus sekali ya oke kita lanjut lihat ke lantai atas ya disini keramiknya juga lebar-lebar nih teman-teman jadi nggak gampang capek dan nggak terlalu curam juga nih oke nah teman-teman di lantai atas ini terdapat dua kamar tidur dan satu kamar mandi oke sekarang kita lihat dulu kamar mandinya ya lokasinya tuh ada di sisi sebelah sini nih teman-teman ya oke kita masuk ya wow kamar mandi di lantai atas ini cukup besar banget nih teman-teman spasenya disini sudah dilengkapi klose duduk dengan merek Toto ya dan kemudian di sisi sebelah sini juga sudah dilengkapi shower bisa kita lihat di atasnya itu ada jendela yang cukup lebar ya sehingga sirkulasi udaranya sangat baik sekali nah kemudian di sisi sebelah sini masih bisa kita tempatkan wasteful seperti ini nih teman-teman bisa kita lihat untuk dinding keramiknya sendiri ini sudah full keramik sampai atas nih teman-teman jadi terlihat mewah banget oke teman-teman kita lanjut untuk lihat ke sisi sebelah sini nih ya ada sky garden di tipe broklin ini nih teman-teman disini ada pintu atau jendela menuju ke sky garden nih teman-teman wow bagus banget nih teman-teman ya disini cukup luas banget nih areanya ya bisa untuk bersantai-santai bersama keluarga disini ya atau menikmati udara di pagi hari atau sambil ngopi-ngopi nih teman-teman ya atau sambil bermain dengan anak oke kita tutup dulu nah ini kalau kita buka seperti ini udara segar terasa sekali nih teman-teman oke sekarang kita lanjut untuk lihat kamar di lantai atas ini nah teman-teman untuk kamarnya itu ada di sisi sebelah sini ya kita masuk dan disini bagus banget nih kamarnya teman-teman cukup luas dan nyaman banget ya disini masih bisa kita tempatkan tempat tidur dengan ukuran queen ya kemudian di sisi sebelah sini ini terdapat jendela juga nih teman-teman ya nah ini bisa kita jadikan inspirasi nanti disini ada lemari yang cukup lebar ya dan bull in sampai atas kemudian disisi sebelah sini juga terdapat meja belajar juga nih atau meja untuk baca-baca buku nih teman-teman disini dan disini juga terdapat jendela juga sehingga sirkulasi udaranya dan cahayanya cukup baik nih teman-teman oke sekarang kita lanjut untuk lihat kamar yang terakhir ya lokasinya persis ada disebelahnya nih teman-teman nah disini nih oke disini ini bisa juga kita manfaatkan untuk kamar anak ya disini ada tempat tidur ukuran 120 kemudian disisi sebelah sininya ini terdapat kabinet seperti ini bisa kita manfaatkan untuk lemari pakaian dan disisi sebelah sini ini masih lega banget nih teman-teman ya disini ada meja belajar untuk anak dan disini bisa kita lihat ya ini terdapat jendela yang cukup tinggi dan lebar ya teman-teman dan dari sini bisa kita lihat ya lebih deket lagi ini view-nya bagus banget nih ada taman di depan rumah sehingga ketika kita buka seperti ini maka sirkulasi udaranya bagus banget nih teman-teman oke teman-teman sekarang kita lanjut untuk lihat tipe yang terakhir yaitu tipe Sherman oke sekarang kita lanjut untuk lihat dari sini aja